Dunia dalam seri One Piece atau bisa kita katakan semestanya One Piece benar-benar sangat luas dan sangat besar. Eiichiro Oda selaku mangakanya menghadirkan keberagaman dan juga berbagai jenis hal menarik yang muncul dalam dunia tersebut. Salah satunya adalah kelompok Bajak Laut Herd dan menurut kami kelompok satu ini adalah salah satu yang paling unik. Mau tahu alasannya? Yuk simak beberapa fakta menarik mengenai Bajak Laut Herd di video ini. Herd Pirates sejatinya merupakan salah satu kelompok Bajak Laut baru yang muncul di seri One Piece. Kelompok ini berasal dari wilayah North Blue dan mereka pertama kali muncul di Ark Sabaudi. Bersamaan dengan para kelompok Bajak Laut muda lainnya seperti kelompok topi jerami, kit, fire tank, dan yang lainnya which is mereka semua kemudian dikenal dengan nama World Generation. Pemimpin atau kapten dari Herd Pirates sendiri adalah Trafalgar D. Walter Law yang merupakan sosok yang kalem, menarik, dan fenomenal. Dan dia memiliki kekuatan buah iblis yang sangat berharga yaitu OP-OP Nomi. Pasca kemunculannya di Ark Sabaudi, Law, dan Herd Pirates pun banyak terlibat dalam berbagai alur cerita penting. Misalnya saat kapten mereka terlibat secara intens di Ark Dressrosa. Dan kemudian pasca Ark tersebut, mereka kemudian menjalin aliansi dengan kelompok topi jerami, suku Ming, dan yang lainnya dan yang paling baru tentu keterlibatan mereka dalam cerita panjang di Ark Wano. Berbicara mengenai Herd Pirates, kelompok Bajak Laut ini sejatinya sudah berdiri cukup lama. Namun sayangnya tidak ada informasi kapan pastinya kelompok ini berdiri. Secara fakta, sebenarnya Herd Pirates sendiri terbentuk oleh 4 orang. Mereka adalah Beppo, Sachi, Pingwin, dan Law. Di usianya yang ke-13 tahun, Law sempat pergi ke Swallow Island yang mana disanalah perjumpaan pertamanya dengan Beppo yang saat itu sedang dibully habis bahkan ditindas oleh Sachi dan Pingwin. Law pun kemudian menyelamatkan Beppo dengan cara mengalahkan Sachi dan Pingwin. Anehnya, kekalahan tersebut justru membuat Pingwin dan Sachi terkesima dan tertarik untuk bergabung dengan Law. Dalam cerita novel Law, mereka sempat tinggal bersama di Swallow Island dan tentu ada berbagai cerita menarik yang muncul dari keempat karakter tersebut. Lebih lengkapnya silakan baca novel Law, tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka kemudian membentuk sebuah kelompok bajak laut dan setelah berhasil pergi menuju Paradise, mereka pun akhirnya tiba di Sabaudi hingga kemudian perjalanan kelompok bajak laut mereka sampai pada saat ini. Sama seperti beberapa kelompok bajak laut lainnya, Heard Pirates tidak memiliki banyak kru. Dari apa yang diketahui sejauh ini, jumlah kru yang mereka miliki kemungkinan hanya berjumlah 21 orang dan baru sekitar kurang lebih 9-10 orang saja yang namanya sudah Oda ungkapkan sedangkan masih ada beberapa kru lainnya yang namanya masih belum terungkap. Heard Pirates juga bukanlah kelompok bajak laut yang doyan untuk bersekutu alias beraliansi dengan kelompok bajak laut lain. Kelompok bajak laut ini baru menjalin sebuah aliansi saat bekerja sama dengan kelompok bajak laut Topi Jerami, Sukuming, dan Kit. Heard Pirates sendiri terkenal karena seragam yang mereka kenakan, mereka nampak mengenakan seragam yang mirip dengan para pekerja di Tequila Wolf dengan Beppo yang menggunakan warna paling mencolok. Fakta menarik dari Heard Pirates adalah sebagian besar dari kru-nya ternyata memiliki kemampuan medis. Ya, mereka adalah asisten dari law yang sering membantunya dalam menangani berbagai operasi. Selain itu, sebagian besar dari mereka juga bukanlah bajak laut atau yang berkaitan dengan bajak laut. Hanya sosok Jin, Bart, dan Law yang memiliki pengalaman sebagai bajak laut. Memang harus diakui jika level kekuatan dari kru Heard Pirates tidak sekuat dan sedasyat kru lainnya, misalnya kru Topi Jerami, dan dari seluruh kru yang ada, memang bisa dihitung dengan jari kru yang memiliki kekuatan hebat. Mereka tidak lain adalah Sachi, Beppo, Pingwin, dan Jin Bart yang mana merekalah kru terkuat di kelompok tersebut. Fakta yang tidak kalah menarik dari kelompok ini adalah Heard Pirates sejauh ini adalah satu-satunya kelompok bajak laut yang tidak mengarungi lautan dengan kapal laut. Mereka mengarungi lautan dengan sebuah kapal selam bernama Polar Tank. Dari segi ukuran pun, kapalnya tidak terlalu besar, kurang lebih seperti kapal bajak laut pada umumnya. Dan memang hal ini mungkin sesuai dengan kru bajak lautnya yang hanya berjumlah puluhan orang. Tapi meskipun kecil, namun terbukti salah satu krunya, Jin Bart, yang memiliki ukuran tubuh paling besar ternyata masih muat di dalam kapalnya. Kapal Polar Tank dibuat oleh Wolf di Swallow Island, sebuah pulau yang ada di wilayah North Blue. Dia sengaja membangunnya dari uangnya sendiri yang dia dapatkan setelah menemukan harta karun milik Kapten Ladoga. Berdasarkan informasi dari novelnya, pada awalnya kapal ini memiliki nama Invisible Hanamaru. Dan tujuan Wolf membangun kapal selam ini adalah untuk melindungi pulau tersebut tanpa orang-orang ketahui. Nah di akhir ceritanya, barulah Wolf memberikan kapal selam tersebut kepada Law setelah dia membantunya mengalahkan musuh mereka. Dari situlah berangkatnya, Law kemudian menjadikan Polar Tank sebagai kapal operasional miliknya. Meskipun konsepnya adalah kapal selam, terdapat juga loh bagian yang mirip dengan kapal laut di bagian atasnya sehingga mereka tetap bisa santui, menikmati sunset di lautan yang luas dari permukaan. Polar Tank adalah kapal yang memiliki ruangan khusus operasi dan didukung pula oleh peralatan medis yang terbilang lengkap. Hal ini terlihat ketika Law menyelamatkan Luffy yang terluka parah pasca pertempuran di Marineford. Oke, mungkin itu aja info yang bisa kami bagikan perihal bajak Laut Hearth. Dan silahkan jika berkenan, teman-teman bantu like dan berikan komen, subscribe bagi yang belum, serta bagikan ke teman-teman kalian ya biar kami makin semangat bikin konten. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.